Kita ke berita pertama, sodara kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Sumbat Timur. Korban yang merupakan siswi SD kelas 1 dianiyaya kakak kandungnya hingga trauma lantaran hal sepele. NA siswi kelas 1 SD ini terus menangis ketika ditemui sejumlah awak media di rumahnya di Kelurahan Kemalaputi, Kecematan Kota Wengapu, Sumbat Timur. Rasa trauma berat membuat NA ketakutan dan terus menangis ketika ditemui orang baru. NA sebelumnya mendapat perlakuan kasar dari kakak kandungnya berupa penganiayaan selama 3 hari. NA dianiaya dengan cara dipukul menggunakan gantungan pakaian di bagian kundak belakang hingga akhirnya melarikan diri dan baru ditemukan warga setelah beberapa hari. Warga pun melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Polisi kemudian bergerak cepat dan akhirnya mengemankan pelaku yang sedang hamil 8 bulan. Ada sebuah kasus pengenayaan terhadap anak dan pengenayaan itu ditemukan oleh beberapa masyarakat setelah dia lari dari rumah pada tanggal 7 Februari 2019 di pinggir jalan. Setelah ditemukan di pinggir jalan kemudian dilaporkan ke Polres. Selanjutnya Polres melakukan tindakan penanganan PKP dan penyidikan. Dan pada saat sekarang sudah dilakukan penyidikan. Kasus ini sudah tahap penyidikan dan sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi kemudian pemeriksaan tersangka dan dalam prosesnya ini kalau dipresentasi sudah 80% dan hari ini akan dikirim surat pengetahuan di penyidikan ke penyaksaan. Kini pelaku sedang diperiksa secara intensif di Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sumpah Timur. Pelaku juga ditahan polisi guna kepentingan penyidikan lanjutan. Pelaku dijerat Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Andi Yusuf, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa, Tenggara Timur